Kali ini, desain punya inspirasi menarik tentang penataan kantor agar terasa nyaman. Bagi para pekerja, kantor merupakan rumah kedua di mana mereka menghabiskan sebagian waktunya. Penataan kantor pun menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Sebab itu, banyak perusahaan mulai melirik desain yang tak sekedar nyaman dan fungsional, tetapi juga seru dari segi konsepnya. Bergerak di bidang marketplace, perusahaan ini mengusung tema pasar malam untuk interiornya. Kebetulan saya diminta sama teman-teman di Bukalapak untuk mendesain kantor mereka yang bertemakan pasar, karena Bukalapak sendiri itu kan merupakan sebuah pasar ya. Begitu masuk, kamu akan menemukan dinding besar bergambar pasar malam yang menjadi point of interest. Dilengkapi kursi santai dan dekorasi layaknya di sebuah taman, area ini menjadi area transit untuk bertemu dengan tamu. Beranjak ke area selanjutnya. Di sini, terdapat beberapa area meeting dengan tema yang berbeda di setiap ruang. Seperti tema aiskrim ini. Sang desainer aplikasikan lewat pemilihan warna yang soft, serta ikon aiskrim berikut. Untuk yang ini, tema fast food restoran amat terasa berkat sang desainer pintar dalam mengaplikasikannya. Seperti aksan dinding bergambar kanopi, jendela, Ataupun food menu berikut. The last meeting indoor, belum lengkap jika pasar malam tidak memiliki area bermain. Tema dingdong pun dipilih oleh sang desainer untuk melengkapi tema pasar malam ini. Ingin yang lebih santai? Area outdoor berikut bisa menjadi pilihan. Berkat penggunaan bangku taman, serta dekorasi yang sesuai, suasana outdoor pun semakin kuat. Memiliki ukuran yang ramping, area duduk berbentuk kereta api ini cocok digunakan untuk dua orang. Beralih ke area selanjutnya. Bertema auditorium olahraga, area ini dibuat mirip aslinya. Seperti lantai berbentuk pola lapangan, dilengkapi ring basket, serta meja pingpong berikut. Di sisi lainnya, terdapat ruangan yang diberi aksen bioskop yang berperan sebagai kontrol room. Next, working area. Dikenal sebagai wilayah mayoritas Tionghoa, sang desainer pun mengaplikasikan atap lunteng dan lampion di area duduk yang juga berfungsi sebagai pembatas area. Menjadi kegiatan utama di Bukalapak, desainer membuat area kerja sales bertemakan pasar senek. Sedangkan yang ini, sangkar burung pada siling dianalogika untuk marketing karena dianggap memiliki keahlian dalam berkomunikasi. Dan terdapat pula, sangkar burung berukuran besar yang berguna untuk area diskusi. Lanjut ke lantai dua. Di sini terdapat area transisi yang difungsikan sebagai breakout. Seperti area duduk yang dibuat nyaman berbentuk ayunan atau gentong kayak berikut. Dan ada pula area bar yang dibuat seperti kafe lengkap dengan aksen dindingnya. Masih di area breakout, terdapat musola beraksen dinding bata berongga sebagai sirkulasi. Ataupun fun room sebagai serana bermain musik dan games yang dilengkapi karpet pada seluruh sisi untuk pengedap suara. Mudah dari segi harga dan pemasangan, namun memiliki tingkat pengedapan yang baik. Nah, bagaimana? Desain kantor tak lagi terasa kaku dengan mengaplikasikan tema-tema seru. Sekian episode desain hari ini. Esok hari masih ada informasi menarik lainnya, seperti back over living dan dining area, rumah tropis, dan tentunya DIY. Kanya D-Mip, Happy Weekend!